I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. Nadia Padovani beri target Mark Marquez untuk juara dunia 2024, meski dengan Desmosedici GP23. Dalam dunia MotoGP yang penuh dengan dinamika dan tantangan, Nadia Padovani, bos dari Gresini Racing, memberikan sebuah pernyataan yang mengejutkan dan penuh ambisi. Padovani secara resmi memberikan target kepada pembalap andalanya, Mark Marquez, untuk meraih gelar juara dunia MotoGP 2024. Target ini diberikan meskipun Marquez hanya mengendarai Desmosedici GP23, motor yang tidak dianggap sebagai motor terbaru atau terbaik di grid musim ini. Sejak bergabung dengan Gresini Racing, Mark Marquez telah menunjukkan performa yang luar biasa. Dengan pengalaman dan keahliannya, Marquez telah mampu mengatasi berbagai keterbatasan teknis dari Desmosedici GP23 dan tetap menjadi salah satu pesaing terkuat di setiap balapan. Namun, keputusan Padovani untuk menetapkan target juara dunia tentunya menambah tekanan sekaligus motivasi bagi Marquez dan seluruh tim. Nadia Padovani mengungkapkan bahwa target tersebut bukanlah sekadar ambisi kosong. Menurutnya, Gresini Racing telah bekerja keras dalam mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan untuk mendukung Marquez mencapai puncak podium. Kami percaya pada kemampuan Mark. Dia adalah pembalap yang luar biasa dengan semangat juang yang tak tertandini. Dengan dukungan penuh dari tim, kami yakin bisa mencapai target ini, ujar Padovani. Padovani juga menekankan bahwa meskipun Desmosedici GP23 bukanlah motor terbaru, timnya telah melakukan berbagai penyesuaian dan pengembangan untuk memaksimalkan potensi motor tersebut. Motor ini mungkin tidak terbaru, tetapi kami telah melakukan banyak pengembangan. Kami percaya bahwa dengan kombinasi antara kemampuan teknis tim dan bakat Mark, kami bisa bersaing untuk gelar juara, tambahnya. Mark Marquez, yang dikenal dengan julukan The End of Cervera, mengakui bahwa target yang diberikan oleh Padovani adalah sebuah tantangan besar. Namun, Marquez merasa termotivasi dan siap memberikan yang terbaik untuk meraih gelar juara dunia. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Nadia dan seluruh tim Dressini. Ini bukan tugas yang mudah, tetapi saya akan berjuang keras di setiap balapan untuk mencapai target ini, kata Marquez dengan penuh semangat. Marquez juga mengakui bahwa Desmosedici GP23 memiliki beberapa keterbatasan dibandingkan dengan motor-motor terbaru dari tim lain. Namun, dia yakin bahwa pengalaman dan strategi yang tepat bisa menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Motor ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi kami terus bekerja untuk menemukan setup terbaik. Setiap balapan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang, tambah Marquez. Dengan paruh kedua musim MotoGP 2024 yang akan segera dimulai, tim Dressini Racing telah menyiapkan berbagai strategi untuk memastikan performa terbaik di setiap seri. Latihan intensif, pengembangan teknis, dan evaluasi berkelanjutan dilakukan untuk memastikan bahwa Marquez dan Desmosedici GP23 siap menghadapi segala tantangan di track. Nadia Padovani juga menekankan pentingnya kerjasama dan komunikasi dalam tim. Menurutnya, keberhasilan di MotoGP tidak hanya bergantung pada kemampuan pembalap, tetapi juga pada sinergi antara seluruh anggota tim. Setiap anggota tim memiliki peran penting. Dari teknisi hingga mekanik, semua bekerja keras untuk mendukung Mark. Kami adalah satu kesatuan yang solid dan kami akan berjuang bersama untuk meraih gelar juara, ujar Padovani dengan penuh keyakinan. Target ambisius yang diberikan oleh Nadia Padovani juga mendapatkan perhatian besar dari para penggemar MotoGP. Dukungan dan harapan besar mengalir untuk Mark Marquez dan tim Dressini Racing. Para penggemar menyadari betapa besar tantangan yang dihadapi, namun mereka juga percaya pada kemampuan Mark West untuk mengatasi segala rintangan. Seorang penggemar setia Mark West, Ana Maria, mengungkapkan dukungannya, kami selalu percaya pada Mark. Dia adalah pembalap yang luar biasa dan kami yakin dia bisa meraih gelar juara dunia. Kami akan selalu mendukungnya di setiap balapan. Dengan target yang jelas dan semangat juang yang tinggi, Mark Marquez dan Dressini Racing siap untuk menghadapi paruh kedua musim MotoGP 2024. Apakah Mark West akan berhasil meraih gelar juara dunia dengan Desmosedici GP23? Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, perjuangan mereka akan menjadi salah satu cerita paling menarik dalam sejarah MotoGP. Banyaya tak suka jika Mark Marquez bawa sponsor baru ke tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. P-Balap MotoGP asal Italia, Francesco Banyaya, mengungkapkan ketidaksenangannya terkait kemungkinan Mark Marquez membawa sponsor baru ke tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025. Banyaya, yang saat ini menjadi P-Balap utama Ducati, mengkhawatirkan kehadiran sponsor baru tersebut akan mengganggu konsentrasinya dan menciptakan perpecahan dalam tim. Banyaya, yang telah membela Ducati sejak 2021, mengungkapkan bahwa stabilitas dan kekompakan tim adalah kunci kesuksesan. Menurutnya, kehadiran Mark Marquez dengan sponsor baru bisa mengganggu dinamika tim yang sudah terbentuk dengan baik. Saya sangat menghargai kerja keras semua anggota tim Ducati. Kami sudah seperti keluarga, dan perubahan besar seperti ini bisa membawa ketidakstabilan, ungkap Banyaya dalam sebuah wawancara eksklusif. Salah satu aspek paling kontroversial dari kepindahan Marquez ke Ducati Corsi adalah kehadiran sponsor utama Repsol dan sponsor pribadi Red Bull. Repsol, yang telah menjadi sponsor utama Marquez selama bertahun-tahun, memutuskan untuk tetap mendukungnya dalam tim barunya. Langkah ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Repsol terhadap Marquez dan potensinya untuk terus meraih kemenangan. Selain itu, Red Bull, yang telah lama menjadi sponsor pribadi Marquez, juga akan tetap bersama sang pembalap. Kombinasi sponsor ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial dan moral yang signifikan bagi Marquez dalam perjalanan barunya bersama Ducati. Sponsor baru yang dibawa oleh Marquez diperkirakan akan membawa perubahan signifikan dalam struktur tim. Biasanya, sponsor baru datang dengan tuntutan dan harapan tertentu, yang dapat mempengaruhi cara kerja tim. Sponsor baru biasanya memiliki ekspektasi dan mungkin ingin mengubah beberapa hal. Ini bisa menjadi sumber ketegangan di dalam tim, tambah Banyaya. Selain mengganggu konsentrasi, Banyaya juga khawatir bahwa kehadiran sponsor baru akan menciptakan perpecahan dalam tim pabrikan Ducati. Tim balap seringkali terdiri dari berbagai elemen yang harus bekerja sama dengan harmonis untuk mencapai hasil terbaik. Perpecahan dalam tim adalah hal terakhir yang kami butuhkan. Kami harus fokus pada balapan dan kemenangan, bukan pada konflik internal, jelas Banyaya. Manajemen Ducati sendiri belum memberikan komentar resmi terkait kekhawatiran Banyaya ini. Namun, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa tim sedang mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan akhir. Kami selalu mendengarkan masukan dari semua pebalap kami. Keputusan akhir akan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik tim, ujar seorang sumber dari dalam tim Ducati. Bagi Mark Marquez, tantangan ini tentu tidak mudah. Setelah resmi bergabung dengan Ducati untuk musim 2025, ia harus mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan rekan se-tim yang sudah mapan. Marquez juga harus bisa membawa sponsor barunya tanpa mengganggu dinamika tim yang sudah ada. Saya menghormati Banyaya dan semua anggota tim Ducati. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengganggu keseimbangan tim, kata Marquez. Di sisi lain, para fans MotoGP memberikan beragam reaksi terkait situasi ini. Beberapa fans mendukung Banyaya dan menganggap kekhawatirannya wajar. Banyaya sudah membawa banyak kesuksesan untuk Ducati. Wajar jika ia khawatir dengan perubahan besar, kata seorang penggemar Ducati. Sementara itu, fans Marquez optimis bahwa pebalap Spanyol tersebut akan mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Kehadiran Mark Marquez dengan sponsor baru di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 memang membawa tantangan tersendiri. Francesco Banyaya, sebagai pebalap utama Ducati, mengkhawatirkan bahwa perubahan ini bisa mengganggu konsentrasinya dan menciptakan perpecahan dalam tim. Sementara itu, Marquez harus berusaha keras untuk beradaptasi dan memastikan bahwa kehadirannya tidak merusak dinamika yang sudah ada. Keputusan akhir ada di tangan manajemen Ducati, yang harus mempertimbangkan semua faktor untuk memastikan bahwa tim tetap kompetitif dan harmonis. Bagaimanapun juga, musim MotoGP 2025 akan menjadi musim yang menarik untuk disaksikan, dengan banyak dinamika baru yang akan mempengaruhi jalannya kompetisi. Fabio Quartararo sebut Mark Marquez tak pantas promosi ke Ducati Lenovo di MotoGP 2025, lebih pantas Jorge Martin. Keputusan Ducati untuk memilih Mark Marquez sebagai tandem Francesco Banyaya di MotoGP 2025 masih menjadi perdebatan di kalangan para pebalap dan pengamat. Fabio Quartararo, pebalap Yamaha, menilai bahwa Jorge Martin sebenarnya lebih pantas mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati dibandingkan Marquez. Pada awalnya, Ducati mempertimbangkan 4 pebalap untuk mengisi posisi tersebut, Jorge Martin, Mark Marquez, Marco Bezzeci, dan mempertahankan Enea Bastian ini. Seiring berjalannya musim, kandidat terkuat mengerucut menjadi 2 pebalap, yakni Jorge Martin dan Mark Marquez. Jorge Martin sempat menjadi pilihan utama Ducati setelah menampilkan performa impresif di sebagian besar paruh pertama musim MotoGP 2024. Namun, penolakan Marquez untuk memperkuat peramak racing, tim satelit Ducati lainnya, membuat pabrikan Italia itu mengubah keputusan mereka. Akhirnya, Ducati memilih Mark Marquez untuk menjadi tandem Banyaya, sementara Jorge Martin memutuskan untuk menyeberang ke Aprilia. Fabio Quartararo mengungkapkan bahwa Martin lebih layak mendapatkan kesempatan tersebut karena beberapa alasan, termasuk loyalitasnya kepada peramak dan konsistensinya sejak musim lalu. Menurut saya, 2 pebalap yang pantas menunggangi motor merah itu adalah Martin dan Mark. Tapi Martin sedikit lebih pantas mendapatkannya karena dia sudah bertahun-tahun di peramak dan dia pebalap yang seharusnya sudah ditimpabrikan sejak lama. Dia punya potensi dan dia pebalap terkencang pada musim lalu, ujar pebalap asal Perancis tersebut. Quartararo juga menambahkan kritik tajam terhadap Mark West, dengan menyebut bahwa Mark West hanya seorang pebalap satelit biasa yang tidak menghargai kontraknya dengan Honda sebelumnya. Ia juga menuding Mark West mempermainkan sponsor besar, merugikan pabrikan, dan sering mengalami kecelakaan di setiap sesi balapan. Mark West hanya pembalap satelit biasa, dia tidak menghargai kontrak Honda sebelumnya, dia mempermainkan sponsor besar, merugikan pabrikan, dan selalu crash di setiap sesi dalam akhir pekan. Itu sangat tidak masuk akal. Mark West juga lebih tua dan banyak cedera, sedangkan Jorge Martin lebih muda dan fisiknya masih 90% tanpa cedera, tambah Quartararo. Meskipun demikian, Quartararo juga tidak menyangkal bahwa reputasi besar Marquez bisa memberikan keuntungan finansial dan popularitas bagi tim yang diperkuatnya. Namun, dari segi performa dan potensi jangka panjang, Jorge Martin dianggap lebih layak untuk mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati. Ducati seharusnya fokus pada masa depan dan memilih pembalap yang dapat memberikan hasil jangka panjang. Jorge Martin adalah pembalap dengan potensi besar, dan dia bisa menjadi aset berharga bagi Ducati. Saya sangat yakin dia bisa membawa banyak kesuksesan untuk tim, tegas pembalap utama Yamaha itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa Mark Mark West adalah salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Namun, serangkaian cedera serius yang dialaminya beberapa tahun terakhir telah menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuannya untuk tetap kompetitif di level tertinggi. Mark adalah pembalap hebat dengan banyak gelar, tetapi cedera-cedera yang dialaminya membuatnya sulit untuk kembali ke performa puncaknya. Ducati harus mempertimbangkan hal ini dengan serius. Memilih pembalap yang lebih muda dan sehat seperti Jorge Martin akan memberikan keuntungan jangka panjang, kata Fabio Quartararo. Keputusan Ducati untuk memilih Mark West tentu akan terus dipantau oleh para penggemar dan pengamat MotoGP, melihat apakah langkah ini akan membawa keuntungan besar atau justru sebaliknya. Bagi Fabio Quartararo, pilihan yang lebih logis dan pantas seharusnya jatuh kepada Jorge Martin, pebalap muda berbakat yang telah membuktikan konsistensinya di lintasan balap. Mark Marquez resmi dipromosikan ke Ducati Corset di MotoGP 2025 dengan sponsor utama Repsol dan Red Bull, Jorge Lorenzo kagum dan sebut sebagai bentuk balas budi. Dunia MotoGP kembali digemparkan dengan kabar terbaru yang melibatkan salah satu pembalap paling berbakat dan kontroversial dalam sejarah, Mark Marquez. Pembalap andalan Gresini Racing ini secara resmi diumumkan akan dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Corset untuk musim MotoGP 2025. Langkah ini diiringi dengan kepastian bahwa Marquez akan membawa serta sponsor utamanya, Repsol, dan sponsor pribadinya, Red Bull, dalam upaya baru bersama Ducati. Mark Marquez, yang bergabung dengan Gresini Racing pada awal musim 2024, telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang musim ini. Meskipun mengalami beberapa cedera serius, termasuk patah jari dan kontusio tulang rusuk, Marquez tetap mampu bersaing di papan atas dan seringkali mengamankan posisi podium. Keberaniannya di lintasan dan semangat juangnya menjadi inspirasi bagi banyak penggemar dan rekan-rekan sesama pembalap. Promosi Marquez ke Ducati Corset bukanlah kejutan besar mengingat bakat dan pencapaiannya. Ducati, yang dikenal sebagai salah satu tim paling dominan dalam beberapa musim terakhir, melihat potensi besar dalam diri Marquez untuk memperkuat line-up mereka. Dengan kepindahan ini, Marquez diharapkan dapat membawa Ducati ke tingkat yang lebih tinggi dan memperbesar peluang mereka untuk meraih gelar juara dunia. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, mengungkapkan rasa senangnya atas bergabungnya Marquez. Kami sangat gembira menyambut Mark Marquez ke keluarga Ducati. Dia adalah pembalap dengan bakat luar biasa dan mentalitas juara. Kami yakin kolaborasi ini akan membawa kesuksesan besar bagi kedua belah pihak, ujar Domenicali. Salah satu aspek paling menarik dari kepindahan Marquez ke Ducati Corset adalah kehadiran sponsor utama Repsol dan sponsor pribadi Red Bull. Repsol, yang telah menjadi sponsor utama Marquez selama bertahun-tahun, memutuskan untuk tetap mendukungnya dalam tim barunya. Langkah ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Repsol terhadap Marquez dan potensinya untuk terus meraih kemenangan. Selain itu, Red Bull, yang telah lama menjadi sponsor pribadi Marquez, juga akan tetap bersama sang pembalap. Kombinasi sponsor ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial dan moral yang signifikan bagi Marquez dalam perjalanan barunya bersama Ducati. Jorge Lorenzo, mantan juara dunia MotoGP dan rekan setim Marquez di masa lalu, turut memberikan komentarnya mengenai kepindahan ini. Lorenzo, yang pernah menjadi bagian dari tim Ducati, menyatakan kekagumannya terhadap Marquez dan menyebut kepindahan ini sebagai bentuk balas budi. Mark adalah pembalap yang luar biasa dan dia layak mendapatkan kesempatan ini. Kepindahannya ke Ducati adalah bentuk balas budi atas semua kerja keras dan dedikasinya dalam olahraga ini. Saya sangat kagum dengan semangat juangnya dan yakin dia akan meraih banyak kesuksesan bersama Ducati, ujar Lorenzo. Musim MotoGP 2025 akan menjadi tantangan besar bagi Marquez dan Ducati. Dengan persaingan yang semakin ketat dan banyaknya pembalap berbakat di grid, Marquez harus menunjukkan performa terbaiknya untuk meraih gelar juara dunia. Namun, dengan dukungan penuh dari Ducati, Repsol, dan Red Bull, Marquez diakini memiliki semua yang dibutuhkan untuk mencapai puncak. Marquez sendiri menyatakan rasa optimis dan semangatnya untuk memulai babak baru dalam karirnya. Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan Ducati Corse. Ini adalah tantangan baru yang saya sambut dengan antusiasme. Saya berterima kasih kepada Repsol dan Red Bull atas dukungan mereka yang terus-menerus. Saya akan memberikan yang terbaik untuk membawa Ducati meraih kesuksesan, ungkap Marquez. Kabar mengenai promosi Marquez ke Ducati Corse mendapat beragam reaksi dari penggemar dan pengamat MotoGP. Banyak yang melihat ini sebagai langkah positif yang akan memberikan warna baru dalam persaingan MotoGP. Penggemar Ducati pun menyambut baik kehadiran Marquez dan berharap dia bisa membawa tim ke puncak kejayaan. Di sisi lain, pengamat MotoGP melihat ini sebagai strategi cerdas dari Ducati untuk memperkuat tim mereka. Dengan pengalaman dan keahlian Marquez, Ducati diharapkan bisa lebih kompetitif dan meraih lebih banyak kemenangan di musim mendatang. Kepindahan Mark Marquez ke Ducati Corse dengan dukungan penuh dari sponsor utama Repsol dan sponsor pribadi Red Bull menandai babak baru yang menarik dalam dunia MotoGP. Dengan semangat juangnya yang tak pernah padam dan dukungan dari tim serta sponsor, Marquez diharapkan bisa terus mengukir prestasi gemilang dan membawa Ducati ke puncak kejayaan. Kita semua menantikan aksi-aksi spektakuler Marquez di lintasan MotoGP musim 2025. Mark Marquez resmi promosi ke Ducati Corse di MotoGP 2025, era baru dengan sponsor Repsol dan Red Bull. Keputusan besar telah diambil oleh salah satu pembalap MotoGP paling ikonik, Mark Marquez. Setelah melalui berbagai spekulasi dan rumor, Mark Marquez akhirnya resmi bergabung dengan Ducati Corse untuk musim 2025. Langkah ini bukan hanya sekadar perpindahan tim, tetapi juga membawa perubahan signifikan dengan membawa serta sponsor utama, Repsol, dan sponsor pribadi, Red Bull. Mark Marquez, yang telah menjadi ikon Repsol Honda selama bertahun-tahun, kini siap membuka lembaran baru dalam karir balapnya bersama Ducati Corse. Pengumuman ini disambut dengan antusias oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia, mengingat Marquez adalah salah satu pembalap dengan prestasi gemilang, termasuk enam gelar juara dunia di kelas premier. Keputusan untuk pindah ke Ducati Corse tentu bukan tanpa alasan. Marquez melihat peluang besar untuk meraih lebih banyak kesuksesan bersama tim pabrikan asal Italia ini. Dengan reputasi Ducati yang semakin kuat di MotoGP, kombinasi antara kemampuan Marquez dan teknologi Ducati diharapkan bisa menjadi kekuatan dominan di lintasan. Tidak hanya pindah tim, Mark Marquez juga membawa serta sponsor utamanya, Repsol. Kerjasama antara Marquez dan Repsol telah terjalin sejak lama dan memberikan banyak kesuksesan. Dengan berpindahnya Repsol ke Ducati Corse, ini menunjukkan betapa pentingnya dukungan sponsor dalam perjalanan karir seorang pembalap. Selain itu, Marquez juga berencana untuk membawa sponsor pribadinya, Red Bull, ke Ducati Corse. Red Bull, yang dikenal luas sebagai sponsor utama dalam berbagai ajang olahraga ekstrim dan balap, telah menjadi bagian integral dari citra Marquez. Kehadiran dua sponsor besar ini tentu akan memberikan dukungan finansial dan moral yang luar biasa bagi Marquez dalam menghadapi musim balap 2025. Sebagai pembalap dengan prestasi luar biasa, Mark Marquez dipastikan akan mendapatkan perlakuan spesial dari Ducati Corse. Salah satu bentuk penghargaan ini adalah penggunaan livery spesial pada Desmosedici GP25 terbaru. Desain livery ini diharapkan akan mencerminkan kolaborasi antara Marquez, Ducati, Repsol, dan Red Bull, serta menjadi simbol era baru dalam karir Marquez. Livery spesial ini juga diharapkan akan menarik perhatian para penggemar dan meningkatkan nilai komersial Ducati Corse di kancah MotoGP. Kehadiran Marquez dengan livery khasnya akan menjadi daya tarik tersendiri di setiap balapan, menambah warna dan dinamika dalam kompetisi. Pindah ke tim baru tentu bukan tanpa tantangan. Mark Marquez harus beradaptasi dengan lingkungan baru, tim teknis yang berbeda, dan tentunya, karakteristik motor yang berbeda. Namun, dengan pengalaman dan keterampilannya, Marquez diakini mampu menyesuaikan diri dengan cepat dan memberikan performa terbaiknya. Direktur Ducati Corse, Luigi Dallina, menyatakan keyakinannya terhadap Marquez. Kami sangat antusias menyambut Mark Marquez ke keluarga Ducati. Kami percaya bahwa dengan bakat dan determinasi yang dimilikinya, Mark akan membawa Ducati Corse meraih banyak kemenangan dan mungkin, gelar juara dunia. Kepindahan Mark Marquez ke Ducati Corse tidak hanya berdampak pada karirnya, tetapi juga pada dinamika kompetisi MotoGP secara keseluruhan. Dengan bergabungnya Marquez ke Ducati, persaingan di lintasan diprediksi akan semakin ketat dan menarik. Para penggemar MotoGP tentu tidak sabar untuk menyaksikan aksi Marquez dengan motor barunya dan melihat bagaimana ia bersaing dengan para rivalnya. Langkah ini juga menunjukkan betapa dinamisnya dunia MotoGP, di mana keputusan strategis seperti perpindahan tim dan kerjasama dengan sponsor dapat membawa perubahan besar. MotoGP musim 2025 dipastikan akan menjadi salah satu musim paling ditunggu-tunggu dengan berbagai kejutan dan aksi spektakuler dari para pembalap terbaik dunia. Mark Marquez, dengan segala prestasi dan ambisinya, kini siap menulis babak baru dalam sejarah MotoGP bersama Ducati Corse. Dukungan penuh dari Repsol dan Red Bull, serta perlakuan spesial dari Ducati Corse, diharapkan akan menjadi formula sempurna untuk mengantarkan Marquez meraih lebih banyak kemenangan dan menambah koleksi gelar juara dunianya.